Halo semuanya, pada hari ini saya mau sharing pengalaman saya untuk keep ikan hiu toke. Nah, hiu toke ini biasa disebutnya coral cat shark teman-teman. Dia itu salah satu jenis ikan hiu yang tinggalnya di dalam celah-celah karang atau di deket-deket karang. Dia itu modelnya beda sama ikan hiu pada umumnya kayak blacktip shark atau mungkin kayak hiu-hiu yang jenis gede lainnya. Kalau hiu ini dia tipenya badannya kecil dan langsing. Dan unik juga, dia itu tutul-tutul, makanya itu di Indonesia bilangnya disebutnya hiu toke. Karena memang coraknya ada miripnya juga toke. Tapi kalau Dula Negri sih, kita biasa sebutnya ini coral cat shark. Karena dia itu mirip punya mata, mirip kucing dan juga dia itu badannya ya cocoknya memang udah tinggalnya di karang dia. Bukan tinggal di seperti kayak di tempat bebas, memang dia habitatnya dia dalam celah-celah karang dia nyamannya. Di sini saya juga konteng piara sama ada giro negro. Dicampur sih awalnya aman. Saya piara sih dari kecil, nah ini video Oktudia masih kecil nih. Dibeli dari ukuran 30 cm. Tadinya ada baronang juga di situ. Nah ini juga sebelumnya akuariumnya lebih kecil temen-temen. Saya pakai akuarium ukuran 1 meter kali 50 kali 50. Siring berjalanan waktu, setelah 2 tahun kemudian dia makin besar. Ukurannya udah sampai mencapai 42 cm kurang lebih. Maka dari itu saya putuskan beli akuarium yang lebih besar. Nah, akuarium yang tadi itu ukurannya 200 kali 50 kali 50. Pakai filtrasinya pakai SAM bawah. Kalau untuk perawatannya sih simple ya, dia sama seperti pada ikan laut. Pada umumnya butuh SAM, air laut. Selain itu juga pakai skimmer, poten skimmer. Dan juga pakai rumah bakteri seperti Baring Pure. Ada Klatobek juga. Dan Momogi. Pakai juga Caldness Reaktor. Bio Pellet Reaktor juga. Nah, untuk pakannya sih biasa dipakai. Menggunakan pakai cumi-cumi. Ada juga, ada pakai ikan juga, ikan potongan. Dia juga mau. Atau juga udang. Oke, sekian dahulu sharing tentang piara ikan Kiyotoke ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton.